Oke guys, aku sama adik aku Sinunu mau masak udang mantis di rumah laut guys Nah, karena kita punya udang mantis, ini ada 2 ekor ya guys Jantan dan juga betina Nah, langsung aja disini tuh kita mau masak udang mantisnya Oh iya, ini udang mantisnya udah pingsan ya guys ya Nah, itu besar banget kan udang mantisnya Biasanya sih udang mantis itu dalam satu lubang ada 2, jantan dan betina guys Nah, ini dia langsung aja kita masak Nah, yang jantan itu yang warnanya agak cerah ya guys Sedangkan yang betina tuh agak gelap Nah, ini langsung aja kita siapkan bumbunya Disini tuh aku pake masako, terus pake cabai rawit Dan jangan lupa kita tambahkan juga jeruk nipis Aku juga mau tambahkan sedikit air ya guys Biar ya makin banyak aja airnya Setelah itu langsung aja kita campurkan semua guys Biar tuh bumbunya makin enak dan sedap Nah, sambil tunggu udang mantisnya masak disini tuh aku keluar dulu Dan kata adik aku Sinunu udang mantisnya itu Bagusnya kita tambahkan jeruk nipis Biar nggak terlalu amis guys Nah, ini bumbunya udah selesai Dan udang mantisnya juga udah matang Langsung aja kita simpan di air ini guys Biar tuh nggak panas ya Lihat besar banget kan Dan dagingnya tuh banyak banget guys Ini udang mantis juga besar banget Nah, ini giliran punya Sinunu Waktunya kita ceburkan lagi di air Karena panas ya guys Dan setelah itu langsung aja kita bagi bumbunya guys Ini aku sama Nunu makan udang mantis di rumah laut Dan aku makannya sambil menikmati pemandangan Tiba-tiba ada orang lewat guys Tuh, sepertinya dia mau pergi menangkap ikan menggunakan jaring guys Tiba-tiba guys Tiba-tiba guys